Peraturan Tersendiri Tak seperti peraturan pada umumnya, peraturan-peraturan berikut justru terdengar aneh bagi kita. Apa saja peraturan itu? Berikut 7 peraturan teraneh di dunia versi on the spot. Melahirkan adalah hal terberat yang harus dijalani setiap perempuan. Karena ketika itu ia harus bertaruh nyawa demi melahirkan sang buah hati. Biasanya rasa sakit rahmat sangat ketika melahirkan akan membuat sang ibu berteriak. Namun, tahukah Anda jika di negara Zimbabwe, perempuan melahirkan dilarang berteriak? Peraturan aneh ini mewajibkan seorang perempuan diketahkan denda sebesar 50 ribu rupiah untuk satu kali teriak. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata di Zimbabwe yang hanya 1,5 juta rupiah per tahun. Tidak hanya itu, biaya persalinan di sana pun terhitung mahal, yaitu sekitar 500 ribu rupiah. Rumah sakit juga membuat kebijakan bahwa setiap orang yang tidak mampu membayar biaya dan denda, akan diberikan bunga sampai mereka mampu membayar. Untuk mengurangi angka obesitas, pemerintah Dubai memberikan hadiah 2 gram emas pada warganya untuk setiap penurunan berat badan 2 kg. Pemerintah menggelar tantangan penurunan berat badan yang diberi nama Your Weight in Gold pada pertengahan bulan Ramadan. Mereka menganggap Ramadan adalah saat tepat untuk mengajak warganya menurunkan berat badan. Data pada tahun 2000 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen warga Uni Emirat Arab mengalami kelebihan berat badan dan 13,5 persen lainnya menderita diabetes. Biasaan buruk masyarakat di sana yang menyebabkan mereka kelebihan berat badan adalah malasnya berolahraga dan makan terlalu banyak. Untuk mengikuti tantangan ini, warga harus memiliki kartu identitas Uni Emirat Arab yang resmi dan berlaku dan tak ada batasan jumlah emas yang didapatkan oleh peserta tantangan. Pada penghitungan akhir yang diadakan bulan Agustus, 3 pemenang teratas akan diberikan hadiah emas senilai 40 juta rupiah. China termasuk negara yang kerap menerapkan hukum unik bagi penduduknya. Hukum yang tergolong baru adalah hukuman bagi anak yang tidak mengunjungi orang tuanya secara teratur, serta para lajang yang belum menikah hingga berusia 30 tahun. Para lajang ini akan terancam di hukum jika tak segera menikah. Berbagai reaksi muncul dari penduduk China mengenai peraturan ini. Ada yang menganggapnya tidak penting dan berkomentar dengan lelucon. Sebagian lagi tidak setuju karena menganggap menikah adalah hak dan pilihan hidup seseorang. Perdebatan ini menjadi perbincangan di internet. Sekitar 34 persen pengguna internet setuju dengan keputusan menghukum para lajang yang belum menikah di usia 30 tahun. Meski sepintas terdengar tidak penting, namun adanya hukum ini tentu bersifat positif. Hukum unik ini bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat China menjadi lebih baik. Lagi pula, jika seorang wanita menikah dan hamil di atas usia 30 tahun, risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan lebih besar. Hal ini lah yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah setempat. Pada 2009, Jepang berhasil mengesahkan peraturan melarang warganya untuk gemuk. Pria berusia lebih dari 40 tahun tak boleh memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm. Sedangkan bagi perempuan, dilarang memiliki lingkar pinggang lebih dari 90 cm. Jika ada yang lingkar pinggangnya melebihi kriteria tersebut, maka sebaiknya mereka melakukan konsultasi dengan pakar kesehatan. Jika tidak, maka bersiaplah untuk didenda. Demi melancarkan gerakan berat tubuh sehat ini, pemerintah sudah menyiapkan pedometer atau alat penghitung langkah dan juga kartu keanggotaan olahraga untuk warganya. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah warganya mengidap obesitas dan juga mengurangi biaya kesehatan warga yang sakit. Kota Longyear Bend yang berlokasi di Kutub Utara merupakan pemukiman mini yang hanya dihuni oleh 1.500 orang. Mereka tinggal di daerah tanah rumah kayu yang berlokasi di lembah gunung. Meski minim penduduk, kota ini memiliki aktivitas normal. Mereka memiliki penambangan, peternakan, sekolah, gereja, pengadilan, penjara, serta pertokohan. Namun ada satu yang tak ada di sini, yaitu kuburan atau pemakaman. Sebetulnya Longyear Bend memiliki kompleks makam tua. Namun sejak 70 tahun lalu, pemerintah melarang penduduk dan pengunjung kotanya meninggal di sini. Jika melanggar, bisa jadi Anda malah berurusan dengan polisi saat meninggal. Mengapa mereka melarang orang meninggal di sini? Karena mayat di Longyear Bend tidak bisa membusuk meskipun dikubur bertahun-tahun. Jasanya akan tetap utuh. Karena itu ketika para penduduk atau pengunjung sakit, mereka akan segera diterbangkan ke kota lain. Dari berbagai negara, Thailand merupakan tempat yang memiliki paling banyak pelarangan aneh. Pertama, negeri gajah ini melarang siapa saja bepergian tanpa mengenakan pakaian dalam. Kedua, sebelum mengendarai mobil, ada baiknya Anda memastikan sudah memakai kemeja. Ya, itulah peraturannya. Pakai kemeja, baru Anda boleh menyetir. Tanpa peduli modal celana apapun yang Anda gunakan. Peraturan ini dibuat agar para pengendara mobil tampak rapi saat menyetir. Mungkin maksudnya, karena sudah berpakaian rapi, maka para penduduk juga akan rapi dan berdisiplin saat berlalu lintas. Di balik kecantikan pengundungan Alpen dan Danau Interlaken, Swiss ternyata memiliki sebuah peraturan aneh. Betapa tidak? Beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang turis untuk menyeram toilet setelah pukul 22 waktu setempat. Tak hanya itu, mereka juga melarang turis untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah pukul 22. Menurut pemerintah, bunyi pembuangan air pada kloset bakal mengganggu tidur penghuni apartemen lainnya. Mereka menganggap tindakan ini melanggar norma sosial. Jadi, jika Anda terpaksa buang air besar di jam 00 waktu setempat, maka Anda harus membiarkan kloset kotor hingga pagi menjelang. Hmm, memang suatu peraturan yang terdengar aneh. Pemirsa, itulah ketujuh peraturan teraneh di dunia versi on the spot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.